Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 nanti di dalam tuntunan tuntunan Ramadan yang diterbitkan oleh Majlis Tarjih PP Muhammadiyah halaman 24 ini tuntunannya dalam bentuk pdf mungkin saya sharekan dulu covernya saja nah ini ya ini sudah kelihatan ya sudah Pak Ustadz ini tuntunan ibadah Ramadan di masa darurat covid-19 nanti mungkin saya share di ruang chat ya mungkin yang ingin mendownload silahkan di halaman 24 tadi karena ini berlanjut ini melanjutkan yang kemarin ya bahwa hal-hal yang harus kita tinggalkan harus kita hindari selama melaksanakan ibadah kuasa tentu ada hal-hal yang memang wajib dihindari sama sekali tidak boleh tidak tapi mungkin ada yang bersifat anjuran anjuran untuk ditinggalkan jadi ada yang wajib itu karena kalau kalau tidak ditinggalkan justru akan membatalkan puasa kita akan membatalkan puasa kita seperti makan dan minum yang kemarin sudah kita bahas ya kemudian ya baik instruksinya apa instruksinya apa apa Pak Mujib supaya semuanya memiutkan dulu ya nanti kalau tanya aja baru di unmute jadi hal-hal yang harus dijauhi selama puasa kalau yang kemarin adalah hal-hal yang membatalkan itu mesti harus itu wajib harus dijauhi tidak bisa tidak karena kalau itu kita amalkan kita laksanakan maka puasa kita menjadi batal nah sekarang ada hal-hal yang harus dijauhi yang sifatnya adalah mengurangi nilai puasa mengurangi nilai puasa yang pertama hal-hal yang harus kita jauhi ya meskipun insyaallah kita semuanya sudah tahu Bapak Ibu sudah tahu tapi ini karena tuntunan lengkap ya kita bacakan kita sampaikan yang pertama adalah berkata atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam jadi perkataan atau perbuatan lesan dan juga perbuatan anggota badan kita yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti berdusta berbohong menfitnah menipu berkata kotor mencacimaki membuat gaduh mengganggu orang lain berkelai dan segala perbuatan yang tercelah menurut ajaran Islam atau al-akhlaq al-mazmumah ini didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an-abihu rayrata radiyallahu anhu kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama malam yada kawla zur wal-amala bihi falaysalillahi khajatun fi-ayyada ato'amahu wa-sharabahu mungkin saya share saja ya hadisnya ya biar Bapak Ibu ikut membaca jadi disini dijelaskan hadis Nabi menjelaskan barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta atau pohon dan suka mengerjakannya wal-amala bihi falaysalillahi maka Allah tidak membutuhkan tidak memerlukan orang itu meninggalkan makan dan minumnya jadi artinya Allah tidak membutuhkan puasa kita kalau kita sudah berpuasa sudah berlapar-lapar tetapi kita tidak bisa meninggalkan kawla zur bahkan tangan dan kaki kita mendukung perbuatan kawla zur itu wal-amala bihi maka disini Allah katakan Rasul katakan falaysalillahi hajatun fi ayyada'a to'amahu wa syarabah Allah tidak membutuhkan orang itu meninggalkan makan dan minumnya tidak membutuhkan puasa orang tersebut artinya puasanya adalah hampa kira-kira begitu hadis yang lain Nabi mengatakan dari Abu Huraira Nabi Hurairata kawla kawla Rasulullah s.a.s. selamat iza kana yawmu sumi ahadikum falayarfus yawma'idhin walayas khaffa'in syatamahu ahadun awqatalahu falyakul inim ru'un so'im jadi jadi kalau kita sedang berpuasa kemudian apa namanya ya kita sedang berpuasa yang pertama falayarfus janganlah berkata rovas berbuat rovas berbuat rovas itu berkata dan berbuat yang kotor pada hari tersebut dan janganlah berbuat gaduh walayas khob dan jangan berbuat gaduh artinya membuat onar kera-kera begitu ya fa'in syatamahu kalau ada orang yang memarahi atau jika dimarahi oleh seseorang atau dimusuhi oleh seseorang maka aku sedang berpuasa aku adalah orang yang sedang berpuasa ini hadisnya adalah hadis yang sangat panjang sebelumnya apa namanya hadis ini mengatakan bahwa seluruh amalan anak adam adalah miliknya kulu amali benih adam lahu illa syam seluruh amalan anak adam adalah miliknya milik orang tersebut selalu kembali kepada manusianya kepada orangnya illa syam kecuali puasa fa'innahu li kecuali puasa sesungguhnya puasa itu milikku milik Allah milik Allah jadi ibadah puasa itu adalah ibadah yang betul-betul kita peruntukkan kepada Allah ta'ala dan Allah sendiri memang juga mengakui seperti itu bahwa ibadah syam adalah untukku fa'innahu tapi yang terpenting dari konteks hadis ini adalah bahwa kita harus menghindari perkataan rovas menghindari perkataan dusta kalau yang hadis sebelumnya tadi adalah dusta kebohongan tapi kalau rovas itu bukan kebohongan tapi berkata-kata yang kotor rovas itu kotor ada unsur pornonya dan sebagainya dan sebagainya semacam itu nah ketika kita berpuasa pun kemudian kita dimarahi oleh orang atau dimusui diajak tengkar maka kita menjawab mengatakan in mim in in mi umru'un so'imun in mimru'un so'im aku adalah orang yang sedang berpuasa atau aku sedang berpuasa jadi itu ya tidak boleh berdusta kau lazur dan tidak boleh rovas wal amalabihi dan juga kita tidak boleh tangan kaki kita atau tubuh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukung baik itu kau lazur maupun rovas yang kedua adalah berkumur dan istinsyak secara berlebihan jadi kalau kita berwudu memang disunahkan untuk berkumur istinsyak dan istinsar berkumur kita sudah tahu kumur itu untuk membersihkan kotor-kotoran yang ada di mulut kita kemudian istinsyak istinsyak juga begitu untuk membersihkan kotoran yang ada di rongga hidung kita jadi memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya dengan agak keras supaya kotoran-kotoran yang di hidung itu keluar semua dan ini ada hikmahnya cerita Pak Rektor Pak Sofyan Anif ketika beliau dan keluarga dan istri terkena covid-19 jadi setelah apa namanya sembuh setelah sembuh dinyatakan sembuh sudah ini tapi setelah itu ternyata disweb masih masih positif disweb masih positif nah kemudian beliau mempraktekan berwuduk dengan istinsyak dan istinsyar ini telah beberapa kali istinsyak dan istinsyar kemudian disweb lagi ya biasanya kan swab itu disokok irung itu ya hidungnya nah ternyata setelah istinsyak dan istinsyar berkali-kali telah disweb negatif ya dengan negatif sehingga kemudian beliau bisa pulang artinya menurut analisis beliau mungkin sebenarnya memang sudah sembuh sudah sembuh dan sudah tidak ada virus-virus corona yang aktif di dalam tubuhnya tapi mungkin ada sisa-sisa virus yang yang masih menempel di rongga hidung sehingga ketika disweb karena masih ada sisa-sisa virus yang sebenarnya sudah tidak aktif itu terdeteksi positif masih positif belum negatif nah setelah dibersihkan dengan istinsyak itu bersih ya bersih betul sehingga menjadi negatif itu analisis beliau terhadap hikmah istinsyak dan istinsar termasuk berkumur akan tetapi ketika puasa itu ya kita tetap boleh berkumur dan istinsyak maka disitu dikatakan jangan secara berlebihan berlebihan itu mungkin kumurnya apa ya di banyak dan bagaimana itu ya berlebihan kera-kera bisa kita atur sendiri itu berlebih dan tidaknya istinsyak nya juga begitu jangan sampai terlalu mendalam nanti kebablasan masuk ke sana jadi disini disebutkan dalam hadis nabi an anlakitin ibni saburoh ya kultu ya rasulullah ah baroni amil wudhu ya rasulullah berikan tau kepada aku bagaimana wudhu yang benar ya maka nabi nabi mengatakan asbigil wudhu sempurnakan wudhu mu artinya asbig itu lebihkanlah ya lebihkanlah di dalam apa namanya mengalirkan air ke dalam wudhu asbigil wudhu ya nabi berkata ratakan wudhu mu air wudhu jadi air itu betul-betul-betul sampai kepada seluruh anggota wudhu itu namanya asbigil wudhu kemudian wakallal wakallil bainal asabi dan selaslai jari-jarimu sehingga air juga masuk ke dalam selasla jari wabalik fil istinsyat dan keraskanlah ketika istinsyat menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya illa antakuna soiman kecuali kalian sedang berpuasa jadi kalau sedang berpuasa tidak boleh terlalu keras boleh istinsyat tetapi tidak boleh terlalu keras yang ketiga yang ketiga termasuk hal yang di harus dihindari ini termasuk mengarah kepada perbuatan rovas yaitu mencumbu istri di siang hari mencium istri di siang hari jika tidak mampu menahan syahwat jadi kalau mencium biasa tidak dengan syahwat mungkin Pak Sony mau berangkat ke kampus pamit kepada ibu mencium istri itu tidak apa-apa jadi hadisnya Aisyah mengatakan pernah Rasulullah mencium dan merangkul saya merangkul Aisyah maksudnya wahua so'imon dia sedang berpuasa Aisyah mengatakan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya ini itu sesuatu yang perlu dihindari supaya puasa kita menjadi puasa yang sempurna maka dalam hadis yang lain tidak disebut di sini adalah rubba so'imin ada seorang yang berpuasa lai salahu illalju lai salahu min siyamihi illalju wal atos dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali alju wal atos lapar atau dahaga yaitu orang orang yang berpuasa tapi tadi tidak meninggalkan kolazur tidak meninggalkan rovas dan sebagainya dan sebagainya yang mengurangi nilai ibadah siap itu saya kira hal-hal yang mengurangi nilai puasa hal-hal yang harus dihindari ini secara geris berjahatnya seperti itu rincianya lebih banyak lagi kemudian berikutnya adalah amalan-amalan yang dianjurkan amalan-amalan yang dianjurkan atau amalan-amalan utama dalam puasa Ramadan yang pertama adalah Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan atau kita sebut dengan sholat taraweh sholat taraweh jadi ini dari Abu Hurairah dikatakan karena Rasulullah s.a.w yuraghibuhum fi qiyami ramadhan jadi Rasulullah mendorong umat Islam mendorong sahabatnya fi qiyami ramadhan untuk melakukan Qiyamul ramadhan atau sholat taraweh min ghairi ayya murahum fihi bi-azimatin jadi Rasulullah menyuruh menganjurkan qiyamul ramadhan kepada semua sahabat tanpa perintah wajib jadi tidak wajib tetapi dianjurkan itu qiyamul ramadhan sehingga kemudian nabi mengatakan fayaqul men koma ramadhana imanan wakti sahaban wufiro lahu mata qoddama min zambihi jadi disamping ada men soma ramadhana ada juga men koma ramadhana dan dua-duanya adalah hadis riwayat bukhari muslim shaykhon itu bukhari muslim jadi itu adalah hal yang dianjurkan yang paling utama ditekankan pertama adalah yurog ribu qiyamul ramadhan jadi menganjurkan dengan kuat untuk melakukan sholat tarawih sholat qiyamul ramadhan kepada para sahabat tetapi tidak sampai mewajibkan sehingga dalam suatu riwayat juga pernah dilakukan nabi bersama para sahabat melaksanakan sholat tarawih berjamaah maka kemudian mulai khalifah Umar bin Khotob digerakkanlah sholat tarawih berjamaah untuk menyemarakkan ramadhan pada zaman nabi sudah pernah dilakukan itu tapi tidak di tidak di apa ya tidak digerakkan dalam arti di dimasifkan tapi nabi bersama sahabat sholat berjamaah karawih kemudian malam kedua semakin banyak yang ikut karena mungkin gedok tular sahabat-sahabat itu sangat senang kalau bisa beribadah bersama nabi malam ketiga tambah banyak lagi nah kemudian malam keempat juga tambah banyak para sahabat pada datang ke masjid nabawi menunggu sholat tarawih bersama nabi tapi nabi tidak keluar nabi tidak keluar dari rumahnya dari kamarnya rumah Aisyah r.a. anha maka paginya salah seorang sahabat bertanya kepada nabi ya rasul kami tadi malam menunggu kedatangan kedatangan engkau kedatanganmu untuk kami mau kiamur ramadhan berjamaah rasul mengatakan saya khawatir ini nanti diwajibkan atau saya khawatir nanti dianggap wajib ada yang memaknai seperti itu sehingga rasul tidak melaksanakan lagi tapi itu bisa diambil kesimpulan hukum bahwa sholat tarawih berjamaah di bulan ramadhan termasuk minas sunnah apalagi kemudian digerakkan oleh sahabat nabi yang terkemuka sampai nabi pernah mengatakan kalau setelah saya ada rasul ada nabi lagi niscaya Umar bin khotab itu layak menjadi nabi dan rasul artinya sahabat Umar bin khotab ketika menjadi khalifah beliau menggerakkan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid umat islam waktu itu jadi yang pertama adalah kiamu ramadhan yang kedua mengakhirkan makan sahur mengakhirkan makan sahur artinya ya di masa-masa akhir di waktu-waktu akhir menjelang waktu subuh ya menjelang waktu subuh jadi sahur tidak diawalkan misalnya kita sahur tengah malam jam 12 malam sahur boleh apa tidak ya boleh saja tetapi itu tidak sesuai yang dituntunkan nabi ini hadis dari sahal bin sahid yakul kuntu atas saharu fi ahli summa yakunu suratan bi summa yakunu suratun bi an udrika solat al-fajri ma'a rasul sallallahu alaih salam ini juga direwatkan oleh Bukhari dalam kitab busiam bab takhir sahur jadi dalam hadis dari sahal bin saat ini direwatkan ia berkata saya sahur di keluarga saya kemudian saya berangkat berburu-buru sehingga saya mendapatkan sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaih salam ini menunjukkan bahwa sahal melakukan takhir sahur takhir sahur kemudian juga dari Abu Zar dikatakan disitu kalau Rasulullah sallallahu la tazalu ummati bi khairin ma ajalu al iftar wa akharu as sahur jadi kata Rasulullah menurut hadis dari Abu Zar la tazalu ummati bi khair umatku senantiasa dalam keadaan yang baik artinya menjadi kebaikan bagi umatku kira-kira begitu yaitu apabila mereka menyegerakan berbuah berbuka jadi kalau berbuka disegerakan jangan ditunda-tunda begitu masuk waktu maghrib segera berbuka tapi kalau sahur mentahirkan sahur jadi kita bangun jam 2 malam ya kita bangun mungkin bisa membaca Al-Quran dulu ya membaca Al-Quran dulu atau sholat-sholat sunat mutlak yang lain kalau kita sudah sholat tarawih maka tidak perlu ada sholat tahajud lagi tidak perlu ada sholat sholat kiamul lagi tapi kita melaksanakan sholat sunnah mutlak mungkin diperlu untuk hajat tertentu bisa juga kita melaksanakan sholat dua rekaat bisa syukur wudhu bisa sholat sunat mutlak yang lainnya kita membaca Al-Quran tapi kalau masih ngantuk tidur lagi juga boleh asal tidak bablas nanti baru jam tiga setengah empat bangun untuk persiapan dan makan sahur selesai sahur mungkin sebaiknya ya tidak harus betul-betul di menit terakhir lagi kalau rumah kita dengan masjid agak berjarak mungkin 10 menit sebelum subuh atau 5 menit sebelum subuh kita menyelesaikan sahur kita insyaallah sudah termasuk takhir sahur supaya kita bisa mengikuti sholat berjamah di masjid apalagi kita bisa melaksanakan sholat sunat fajar yang ketiga tadi sudah disinggung dalam hadis sebelumnya yaitu menyegerakan berbuka atau takjil jadi kata takjil itu dari kata ajalu ajalu ajala yo ajili itu menyegerakan jadi kalau kalau dulu di pondok sobron saya masih sebagai santri Pak Fatah selaku direktur dan pembina pondok sobron kalau memberi pengumuman selalu dengan berbahasa Arab pengumumannya selalu berbahasa Arab misalnya pengumuman perkulian dari PP Muhammadiyah terutama perkulian ya al-mukha daruh anil 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 satil muhammadiyah min ya ijin tartami misalnya yo ajal diajukan diajukan mesinnya hari kamis diajukan hari rabu tapi kalau pernah juga diumumkan tapi diundur yo ajal pakai hamzah yo ajal itu diundur diundur di hari jumat sore gitu misalnya jadi takjil itu mengajukan tapi kalau takjil pakai hamzah mengundurkan maka kita kalau berbuka takjil bukan takjil harus dibedakan itu antara takjil dengan takjil takjil menyagerakan atau mengajukan takjil mengundurkan atau menunda itu bedanya ayin dan hamzah sudah berlawanan arti jadi dalilnya seperti dalil yang tadi riwayat Ahmad tapi juga ada dalil riwayat Bukhari Muslim atau Muttafak Aleh yang berbunyi la yazalunna subi khairin ma ajalu al fitro manusia dalam keadaan selalu baik apabila dia menyagerakan berbuka puasa itu termasuk yang amalan yang diistimewakan yaitu menyagerakan berpuasa kemudian berdoa ketika berpuas berbuka puasa doa ketika berpuasa yang dituntunkan berdasarkan hadis yang soheh yang rojih yaitu jadi itu hadisnya dari Abu Dawud dari Umar dari Ibn Umar Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Afdalus Sadaqot Sadaqotun Firomodon ini dalam hadis Ibn Abbas juga begitu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam orang yang paling dermawan apalagi di bulan Ramadan jadi kana Rasulullah ajwadan nas bil khair wakana ajwadu mayakunu fi Ramadan ina yalqahu jibril fikul lilatin min Ramadan fayudari suhul Quran ini juga sekaligus ya amalan yang diutamakan juga muda rasatul Quran mempelajari Al-Quran jadi pada setiap Ramadan Rasulullah selalu didatangi malaikat jibril di setiap malam bulan Ramadan dan malaikat jibril mengajaknya membaca Al-Quran jadi Rasulullah belajar membaca Al-Quran muda rasatul Quran bersama didampingi oleh malaikat jibril yang ke-6 mendekatkan diri kepada Allah dengan cara iktikaf iktikaf di masjid terutama 10 hari yang terakhir insya Allah ramadhan di tahun kedua masa pandemi ini iktikaf juga sudah bisa dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalil iktikaf saya kira juga sudah sangat terkenal dari Ibn Umar karena Rasulullah SAW yak takif fil ashril awakhir min Ramadan jadi Rasulullah selalu melakukan iktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan iktikafnya Rasulullah itu iktikaf 24 jam kali 10 hari nah kalau kita mampu begitu ya bagus kalau gak mampu mungkin malam saja atau siang saja atau kapan saja yang penting kita sering melakukan iktikaf terutama di 10 10 hari terakhir Ramadan jadi disini disebutkan apabila kondisi mewabah Covid-19 hingga Ramadan dan syawal mendatang tidak mengalami penurunan disini disebutkan sholat tarawih di rumah saja kemudian juga apa namanya sholat berjamaah di rumah saja termasuk kegiatan Ramadan yang lain ceramah tadarus iktikaf dan kegiatannya maka tidak dilaksanakan tapi sekarang sudah menurun sudah landai meskipun tetap waspada kita bisa melaksanakan apa namanya iktikaf iktikaf artinya tetap kita memperhatikan khudu hidrokum tadi ya kemudian juga memperhatikan ladororo waladiror jadi kalau iktikaf yang menjaga jarak dan sebagainya kira-kira seperti itu hal-hal yang tadi yang pertama yang mengurangi nilai puasa dan yang berikutnya adalah hal-hal yang menambah nilai puasa menambah nilai puasa yaitu kalau yang menambah yang menambah amalia atau utamaan yang pertama tadi ya apa namanya kiamul layil memperbanyak sodakoh kemudian mengakhirkan sahur menyegerakan berbuka kemudian juga muda rosatul quran muda rosatul bukan hanya membaca saya katakan bukan hanya membaca jadi membacanya juga penting apalagi belajar membaca bagi yang belum lancar itu sangat penting mentargetkan dalam sebulan Ramadan mungkin ada yang mentargetkan 10 kali khatam sehingga setiap hari khatam monggo mentargetkan setiap satu minggu khatam Al-Quran kalau Kiai Mas Mansur ketua PP Muhammadiyah tahun 36 sampai 42 beliau selalu mentradisikan selama hidupnya di luar Ramadan terutama beliau selalu menghatamkan Al-Quran setiap satu minggu beliau mentargetkan setiap ada sholat wajib satu jus jadi kalau sehari itu lima waktu maka sehari lima jus sehingga selama enam hari setiap enam hari beliau menghatamkan nah hari yang ketujuh hari ahad atau hari jumat itu sebagai cadangan apabila ada hari-hari tertentu tidak bisa menyelesaikan sehari lima jus atau satu hari yang lain menurut cerita Pak Jindar Tamimi ke Mas Mansur membaca kitab-kitab yang lainnya jadi itu apa namanya muda rosatul Quran yang pertama memang membaca yang kedua namanya muda rosat dari kata darsun darsun itu pelajaran berarti mengambil pelajaran maka muda rosatul Quran alangkah baiknya kita tingkatkan menjadi kepada tafhimul Quran memahami makna Al-Quran nah mungkin itu bisa kita programkan mungkin dua hari sekali tiga hari sekali atau seminggu sekali dengan membaca beberapa ayat kemudian dipahami maknanya sehingga kalau ditarget dalam satu minggu misalnya beberapa ayat katakanlah satu minggu memahami untuk 10 sampai 20 ayat maka kalau dalam bulan Ramadan itu 4 minggu kalau minggunya 10 berarti 40 ayat kalau seminggunya 20 berarti 80 ayat kita memahami makna-makna yang terdalam di dalam Al-Quran kita itu muda muda rosatul Quran bahasa tarcihnya itu muda rosatul Quran seperti bahasa Al-Quran bahasa hadis Nabi ini tadi ya mana tadi oh ini ya bahasa hadis Nabi yaitu Fayudah Risuhul Quran jadi Malaikat Jibril mendatangi Nabi setiap Ramadan di malam hari untuk Fayudah Risuhul Quran untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi jadi Jibril mendatangi Nabi untuk mengajarkan Al-Quran setiap Ramadan sehingga dalam ulumul Quran itu ada yang mengatakan ada yang berpendapat menurut menurut Imam As-Suyuti bahwa Laylatul Qadr pada zaman Nabi itu datang setiap bulan Ramadan dan menyampaikan utuh Al-Quran kepada Nabi sehingga inna anzalna hufi Laylatul Qadr itu tidak hanya sekali tapi dikatakan kurang lebih 20 atau 23 kali selama Nabi menerima kedatangan Jibril dan juga Nabi menyaksikan turunnya Al-Quran secara utuh dari langit lahumahfud ke langit dunia dan Nabi kemudian mengetahui isi Al-Quran secara keseluruhannya ini salah satu pendapat tapi Imam As-Suyuti tidak menguatkan pendapat itu pendapat yang terkuat menurut Imam As-Suyuti Laylatul Qadr yang turunnya Al-Quran sekaligus itu hanya sekali tetapi Laylatul Qadr terus ada setiap tahun sampai akhir zaman tapi turunnya Al-Quran di Laylatul Qadr itu hanya sekali di bulan Ramadan antara tanggal 21 sampai 29 Ramadan di malam-malam ganjil tapi itu hanya sekali turunnya Al-Quran secara utuh 30 juz itu dari lauk mahfud ke sama dunia kalau Laylatul Qadr tetap ada setiap tahun sampai akhir zaman Allah wa'alam itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang harus dihindari dan hal-hal yang harus kita perbanyak amalan kita dalam rangka mengisi bulan atau ibadah Ramadan saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini mungkin kalau ada oh ini saya lihat dicat 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 sudah ada sebelum nanti yang akan bicara langsung saya baca dicat dulu supaya yang pertama Pak Jumadi cara istinsak yang benar kalau menghirup air ke hidung terasa sakit justru istinsak itu sampai hidung terasa panas atau terasa sakit itu sehingga tapi kemudian dikeluarkan dan dari situlah kita bisa terhindar sering-sering pilknya bisa berkurang jadi memang ketika terasa panas terasa sakit tentu bisa diukur sendiri kemudian saya seorang yang mak isahnya berjualan makanan warungan di bulan puasa ini warung saya tetap saya buka penuh sepenuh hari 24 jam kalau saya tidak berjualan atau harus tutup maka saya tidak bisa memperoleh penghasilan dan jualan saya ternyata juga banyak membantu orang yang membutuhkan makanan untuk berbuka puasa apakah perbuatan saya mengurangi pahala puasa saya atau tidak insyaallah kalau kita tetap buka warung warung makan kan itu kita menyediakan makan bagi orang yang tidak berpuasa mungkin karena musafir karena berhalangan tidak bisa berpuasa misalnya hide 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 bagi ibu ibu atau muslimah muslimah kita itu kan ya tidak apa-apa kita menyediakan makanan untuk mereka kita jual kita buka warung untuk mereka tapi kemudian ada orang yang tidak puasa sama sekali kemudian dia ikut makan ya tidak apa-apa juga mereka butuh makan karena tidak puasa tidak puasanya karena mungkin belum belum meyakini kalau sebagai seorang muslim belum meyakini kewajiban puasa itu dan itu menjadi apa namanya sasaran dakwah kita mitra dakwah kita kita ajak mereka kita kita dakwai mereka dengan baik kalau diterima alhamdulillah tidak diterima ya kita tetap nyampaikan lagi atau mungkin orang yang betul-betul memang bukan beragama islam non muslim tidak berpuasa tidak apa-apa kemudian dia beli makanan di warung kita nah mungkin biasanya supaya tidak mencolok tidak mengganggu orang yang berpuasa mungkin kalau biasanya dibuka lebar mungkin dibuka separuh gitu ya dibuka separuh kalau di Jawa Timur biasanya malah diberi tulisan khusus untuk musafir khusus untuk musafir meskipun yang masuk juga bukan musafir juga ya gak apa-apa gitu Pak Sony apa Pak Sony memang betul jualan warungan ya saya kira ini yang dicat yang lainnya yang dicat sudah habis betul Pak saya jualan di memolong Pak di unmute sendiri yang mau berbicara nah tentang kiamul layl besok pertemuan yang akan datang kita akan bahas secara khusus tentang kiamul layl ya atau sholat taraweh yang kadang-kadang masih selalu menjadi perdebatan sholat taraweh yang benar bagaimana baik bapak ibu sekalian kurang lebihnya mohon maaf mari kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ulaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati